Anda menyaksikan net Jawa Tengah, saya Muhammad Sulehin. Puluhan penumpang Transmarang terpaksa menerjang banjir akibat bus yang ditumpanginya mogok. Banjir dengan ketinggian hingga 50 cm ini akibat hujan deras yang mengguyur kota Semarang minggu malam. Puluhan penumpang Transmarang ini terpaksa menerobos banjir setelah bus yang ditumpanginya tak mampu melewati gendangan di underpass genuk Kaligawe kota Semarang Senin pagi. Bustran Semarang tersebut mogok setelah terjebak selama setengah jam. Sejumlah penumpang panik karena akan terlambat melaksanakan aktivitasnya. Meski demikian, mereka harus bersabar karena tak bisa berbuat apa-apa. Nah itu om, tiba-tiba mogok, soalnya masinnya kena air. Oh, lama gak? Lama, sampai setengah jam. Sumpet panik ya tadi? Sumpet panik juga. Oh, ini tadi? Mau kuliah juga. Mau kuliah? Kuliah. 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 Kuliah terlambat ya? Kuliah terlambat ya? Kuliah terlambat ya. Oh, oke. Sejumlah penumpang terpaksa dibantu untuk menerjang genangan banjir. Para penumpang nantinya akan diangkut dengan armada Transmarang berikutnya. Sekitar jam setengah sembilan. Setengah sembilan. Ini terus nasib penumpang gimana? Nasib penumpang nanti diikutkan armada belakangnya. Gimana? Diikutkan armada belakangnya. Banjir diakibatkan hujan deras yang mengguyur kota Semarang pada minggu malam. Selain mengakibatkan sejumlah kendaraan mogok, banjir tersebut juga membuat macet kendaraan yang masuk maupun akan keluar kota Semarang. Yusuf Anggara melaporkan untuk NET.